Tahu nggak bro, dalam ilmu psikologi, ada sebuah teknik yang bisa lo pakai untuk menghipnoti seorang cewek, mempengaruhi pikiran dan persepsinya. Dari yang misalnya nggak suka sama lo, bisa berubah jadi suka sama lo. Dari yang awalnya cuek sama lo, berubah jadi sangat peduli sama lo. Dari yang awalnya ingin menolak lo, tiba-tiba berubah jadi pengen dekat terus sama lo. Teknik ini bernama Fractionation. Mungkin lo sudah pernah dengar tentang teknik Fractionation di beberapa video di channel ini. Atau mungkin lo sudah pernah mendengarnya dari channel-channel lain. Tapi kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai teknik Fractionation, supaya lo benar-benar bisa menguasainya dan langsung mempraktikannya di dunia nyata. Oke, sederhananya teknik ini digunakan untuk memanipulasi pikiran cewek, sehingga lo bisa mengendalikan perasaannya, membuat dia patuh dengan apa yang lo inginkan. Kebayangkan bro, gimana bahayanya kalau teknik ini sampai disalahgunakan. Jadi gue harap lo bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, prinsip kerja dari teknik ini sebenarnya sangat sederhana. Yaitu lo menarik cewek masuk ke dalam keadaan yang sudah lo setting, kemudian lo mendorongnya keluar, kemudian menariknya lagi. Sangat simpel, tapi efeknya gak main-main. Nah, ada tiga efek yang bakal dirasakan cewek, yang bisa lo ciptakan melalui teknik Fractionation. Yaitu memicu rasa suka, menciptakan rasa penasaran, dan memelihara rasa suka bahkan meningkatkannya. Nanti lo bisa pilih efek mana yang ingin lo ciptakan untuk cewek yang menjadi target bro. Tentunya bisa lo sesuaikan dengan kondisi, situasi, dan sumber daya yang lo miliki. Dan di akhir video, gue bakal share satu bonus tentang cara memanfaatkan teknik Fractionation, supaya lo bisa menjadi pria yang disukai banyak orang. Jadi gak hanya sekedar cewek atau pasangan, tapi sahabat, tetangga, keluarga, bahkan rekan bisnis, semuanya jadi tertarik sama lo. Oke, kita bahas satu-satu, lengkap dengan cara mempraktikannya. Efek nomor satu, memicu rasa suka. Di sini lo akan menggunakan teknik Fractionation untuk menciptakan rasa suka seorang cewek, atau mengubah persepsinya terhadap lo. Mungkin yang awalnya gak tertarik sama lo, berubah menjadi tertarik sama lo. Pastinya lo bisa merasakan. Ketika lo mengincar seorang cewek, dan lo mencoba mendekatinya, tapi cewek tersebut malah menjauh, dan menunjukkan sinyal bahwa dia gak suka sama lo. Nah, di kondisi seperti inilah lo bisa menggunakan teknik Fractionation. Caranya dengan menciptakan kontras yang menggairahkan bagi cewek. Contohnya seperti ini. Segelas air panas, pasti akan terasa lebih panas ketika sebelumnya lo meminum air dingin. Atau bayangkan ketika lo naik motor, di bawah cuaca yang terik. Kemudian lo memasuki sebuah ruangan yang ber-AC, lalu beberapa menit kemudian lo kembali bergendara di bawah cuaca yang terik. Pastinya lo akan merasa lebih panas ketika keluar dari ruangan ber-AC, dibandingkan sebelum lo masuk ke ruangan tersebut. Atau satu contoh lagi, sebutir permen pasti akan terasa lebih manis ketika sebelumnya lo meminum segelas kopi pahit. Nah, seperti itulah prinsip ketika lo ingin menciptakan kontras yang menggairahkan bagi cewek. Caranya dengan memasukkan si cewek ke dalam dua situasi yang kontras, membuat dia mengalami dua perasaan yang berbanding terbalik. Misalnya mengajak dia pergi ke tempat yang dia nggak suka, kemudian pindah ke tempat yang sangat dia suka. Biasanya cewek itu nggak terlalu nyaman dengan sesuatu yang ekstrim, atau sesuatu yang menyerangkan. Mungkin lo bisa rencanain seperti ini. Lo ajak dia nonton film horor di bioskop, tanamkan rasa takut dalam dirinya. Setelah itu ajak dia makan ke tempat yang romantis. Atau bisa juga melalui pembicaraan, di mana lo memancing dia untuk membicarakan sesuatu yang nggak dia sukai, seperti masalahnya di kantor, atau hal yang paling dia takuti. Kemudian lo pancing dia untuk membicarakan sesuatu yang dia sukai, seperti hobi atau prestasi yang pernah dia capai. Nah, si cewek akan merasakan efek hipnotis yang benar-benar ajaib, yang tentu saja menguntungkan buat lo. Ketika lo mengajak dia makan di tempat yang romantis, sebenarnya itu hal yang biasa saja. Bahkan mungkin dia sudah pernah makan di tempat tersebut. Tetapi si cewek akan merasakan hal yang berbeda. Dia menjadi lebih senang, lebih bahagia, karena sebelumnya lo mengajak dia ke tempat yang menyeramkan. Ingat kembali prinsip sebutir permen yang terasa lebih manis, jika sebelumnya lo meminum segelas kopi pahit. Nah, begitu juga ketika lo memancing si cewek berbicara tentang sesuatu yang dia sukai. Sebenarnya itu hal yang biasa saja. Bahkan mungkin sudah sering dia bicarakan dengan teman-temannya. Tapi si cewek akan merasa berbeda. Dia menjadi lebih senang, lebih bahagia, karena sebelumnya lo memancing dia untuk menceritakan sesuatu yang gak menyenangkan. Nah, efek kontras itulah yang membuat cewek bisa tiba-tiba jadi suka sama lo. Pikirannya akan termanipulasi dan menganggap lo sebagai orang yang menyenangkan. Bahkan di tahap yang lebih lanjut, dia bisa merasakan bahwa melalui diri lo, dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Oke, kita beralih ke efek nomor dua. Menciptakan rasa penasaran. Tentunya bukan rahasia lagi, bro. Rasa suka cewek muncul bermarengan dengan rasa penasaran. Ketika cewek kepo atau ingin tahu sesuatu tentang diri lo. Artinya pada saat itu dia sudah punya rasa ketertarikan terhadap diri lo. Nah, rasa penasaran inilah yang bisa lo ciptakan. Melalui teknik vaccination. Gak hanya bikin cewek tertarik sama lo. Tapi efek penasaran ini bisa lo gunakan juga ketika lo melihat tanda-tanda cewek pengen menjauh atau menolak kehadiran lo. Tentunya lo bisa menggunakan cara klasik. Yaitu menunjukkan ketertarikan ke cewek. Kemudian tiba-tiba bersikap cuek. Intinya lo membuat cewek merasakan sensasi yang berbeda-beda. Yaitu mendapatkan validasi melalui ketertarikan lo. Kemudian kehilangan validasi tersebut ketika lo mulai bersikap cuek. Nah, cewek itu sangat kesal dan sangat tidak terima ketika validasi yang selama ini dia dapatkan. Tiba-tiba menghilang. Perasaan itulah yang kemudian membuat dia penasaran. Dan tentunya mencari tahu apakah lo itu sebenarnya suka sama dia atau lo cuma main-main. Proses mencari tahu inilah yang bakal memunculkan rasa ketertarikan cewek. Atau yang awalnya dia pengen menolak lo. Tiba-tiba berubah karena dia sedang berusaha mencari tahu. Penasaran. Dan tentunya dia ingin mendapatkan kembali validasi yang pernah lo berikan. Nah, kalau selama ini lo selalu mengubah cewek ketika dia menunjukkan tanda-tanda pengen menolak lo. Mungkin sudah waktunya lo mencoba teknik ini. Kita masuk ke efek nomor tiga. Memelihara rasa suka bahkan meningkatkannya. Di sini lo menggunakan teknik flexionation untuk menjaga hubungan lo yang sudah terjalin dengan seorang cewek. Tentunya fungsinya macam-macam, bro. Mencegah rasa jenuh dalam hubungan atau menghindari kemungkinan pasangan lo berselingkuh dengan cowok lain. Caranya sangat sederhana, bro. Yaitu menggabungkan efek nomor satu dan efek nomor dua yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian lo terapkan selamanya secara berulang kepada pasangan lo. Ibaratnya lo mengunci si cewek ke dalam wahana roller coaster untuk selamanya. Dimana lo membiarkan dia merasakan sensasi emosional yang naik turun secara terus-menerus. Tentunya ini bisa lo lakukan dengan menghindari perlakuan-perlakuan yang monoton. Misalnya kalau selama ini lo bersikap romantis dengan memberikan dia hadiah setiap pulang kerja. Ubah kebiasaan itu dengan tiba-tiba bersikap cuek. Gak ada hadiah, bahkan lo jarang menegur dia. Atau lo bisa pakai cara yang agak ekstrim, yaitu menyakiti hatinya. Tapi dalam batasan yang wajar. Misalnya cuma membaca pesannya dan gak usah dibalas sama sekali. Dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, pasangan lo bakal merasakan efek nomor satu dan nomor dua sekaligus. Dimana dia merasakan efek kontras yang menggairahkan, yaitu sikap romantis lo terasa lebih romantis. Karena sebelumnya lo bersikap cuek ke dia. Kemudian rasa penasarannya mulai muncul. Apa yang menyebabkan lo tiba-tiba bersikap cuek? Apa yang lo lakukan ketika lo gak membalas pesannya? Nah, sensasi-sensasi inilah yang bakal memelihara rasa sukanya terhadap lo. Bahkan membuat rasa suka tersebut semakin meningkat. Oke, sesuai janji gue tadi, gue bakal share satu bonus tentang cara memanfaatkan teknik flexionation untuk membuat orang lain suka sama lo. Gak hanya cewek, tapi sahabat, keluarga, atau bahkan rekan bisnis. Gue kasih satu contoh yang mungkin paling lo sukai, yaitu membuat calon mertua suka sama lo. Pakai teknik flexionation ketika lo lagi ngobrol berdua dengan dia. Misalnya di awal, lo menceritakan tentang pengalaman lo yang sangat menguras emosi. Seperti pengalaman naik gunung, di mana pada saat itu lo mengalami insiden, yang nyaris membuat lo kehilangan nyawa. Ketika calon mertua lo mulai tertarik, dan kelihatannya emosinya mulai terbawa dengan cerita lo. Secara tiba-tiba, alihkan topiknya ke pembicaraan yang lebih ringan. Misalnya soal cuaca atau soal pekerjaan lo sehari-hari. Tentunya ini akan menciptakan rasa penasaran buat calon mertua lo. Dan ketika lo melihat hal tersebut, lanjutkan lagi cerita lo sebelumnya, yaitu soal pengalaman lo naik gunung. Apa efek yang muncul ketika lo melakukan ini? Satu, calon mertua lo akan lebih tertarik sama lo karena sensasi rasa penasaran. Dua, calon mertua lo akan mendapatkan sensasi nikmat melalui cerita lo yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi terdengar luar biasa karena lo memasukkan dia ke dalam situasi kontras. Permen akan terasa lebih manis ketika sebelumnya meminum kopi pahit. Sebuah cerita akan terdengar luar biasa ketika sebelumnya mendengar cerita yang biasa-biasa saja. Oke, kayaknya udah cukup lo dan pastinya lo udah paham menggunakan teknik Fractionation. Sekian video ini. Selamat mencoba. Salam, High Value Man.